Intro Halo adik-adik selamat pagi shalom Buat adik-adik dimanapun berada Wah seneng sekali ya Sudah pada mandi belum? Sudah sarapan belum? Wey kayaknya sudah pada mandi nih ya Sudah ganteng-ganteng Sudah cantik-cantik semuanya Wah ini sekarang saatnya liburan ya Wah adik-adik liburan dimana ini? Wah aku di rumah aja kak Oh gak apa-apa ya liburan di rumah aja Aku keluar kota nih Nih lagi jalan-jalan nih sama papa sama mama Wah asik ya jalan-jalan keluar kota Ah aku sekarang ada di luar negeri kak Wey sampai luar negeri ya Wah menyenangkan sekali ya Semoga adik-adik menikmati liburan dengan menyenangkan Bersama papa, bersama mama, bersama keluarga ya Wah tapi sekarang hari apa ya adik-adik ya Wah sekarang hari minggu Wah kalau hari minggu ada apa yuk Wah hari minggu saatnya kita beribadah Nah kita bersama di sekolah minggu online Ada kak Santi yang mau menemani adik-adik di sekolah minggu online Jadi kita saatnya beribadah Dimanapun adik-adik berada Mau di rumah aja Mau di luar kota Mau di luar negeri Saatnya kita beribadah ya Kita mau memuji Tuhan Mau belajar firman Tuhan Biar kita semakin kuat dalam iman Nah kita akan mulai sekolah minggu online kita Kali ini kita akan naikkan pujian Hello-hello Ola-ola Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan Bersuka cita Sambil bertepuk tangan boleh loh Pakai gerakan ya Halo-halo Hello-hello Ola-ola Apa kabarmu Halo-hello 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 Ola-ola Apa kabarmu Semuanya senang Semua bersuka Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu takut Jangan kamu takut Jangan kamu takut Jangan kamu susah Sebab Yesus besertamu Halo-hello Halo 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 ola ola apa kabarmu Halo 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 ola ola apa kabarmu Semuanya senang semua bersuka sebab selalu ada Yesus Jangan kamu takut jangan kamu susah sebab Yesus besertamu Semuanya senang semuanya senang semua bersuka sebab selalu ada Yesus Jangan kamu takut jangan kamu susah sebab Yesus besertamu Sebab Yesus besertamu Sebab Yesus besertamu Sudah bersuka cita adik-adik? Sudah ya Kali ini sebelum kita melanjutkan sekolah minggu online kita Kita mau berdoa terlebih dahulu Yuk kita sama-sama lipat tangan tutup mata kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih engkau yang sudah menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami satu minggu ini Terima kasih Tuhan kami sudah menikmati kami boleh menikmati liburan pada saat ini Tuhan Biarlah kami benar-benar bisa menikmati liburan ini bersama papa bersama mama bersama keluarga Tuhan Dan engkau yang menyertai memimpin kami selama kami liburan Juga ya Tuhan kami juga mau memulai sekolah minggu online ini Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Biarlah kami boleh merasakan suka cita berkat anugerahmu senantiasa melimpai hidup kami Terima kasih Tuhan ampuni dosa kesalahan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik kalau hari ini temanya adalah menghormati orang tua Wah adik-adik sayang sama papa atau sayang sama mama atau sayang dua-duanya Kak Santi berharap adik-adik sayang dong sama kedua-duanya Nah salah satu bentuk sayang dari kita kepada orang tua adalah menghormati orang tua Menghormati papa menghormati mama Nah kalau kita menghormati orang tua salah satu bentuknya adalah mendengarkan orang tua Kalau orang tua menasehati kita harusnya kita mendengarkan Tapi kadang-kadang jadi anak kita sukanya membantah Sukanya ntar dulu deh ma Nah misalnya nih adik-adik disuruh makan Tapi adik-adik asiknya main ya Wah asiknya mabar nih ya main bareng gitu ya Lagi seru-serunya Misalnya mama nyuruh makan Eh ayo makan dulu nanti mainnya dilanjutkan lagi Tapi karena lagi asik mabar lagi asik main Kita cuma bilang 10 menit lagi ma Ini nanggung nih nanggung ma Ini nanti kalau aku berhenti sekarang aku mati nih mama Ini aku tinggal sedikit lagi aku mau menang ini Wah gitu ya adik-adik ya Padahal udah 10 menit kemudian mama memanggil lagi Kita ah nanggung ma nanggung ma 10 menit lagi ma 10 menit lagi nanti aku selesai deh ma gitu Nanggung-nanggung ma ini sudah sampai ke pertahanan musuh nih Kita harus menyerang musuhnya dulu Eh padahal mama tuh sudah teriak-teriak Sudah manggil-manggil untuk segera makan Karena mau makan bersama ya adik-adik Tapi kita masih asik aja untuk mainan Dan 10 menit kemudian Mama memanggil lagi Sampai akhirnya kita disuruh untuk menyelesaikan permainan Biasanya kita kalau disuruh begitu kan terpaksa ya Untuk menyelesaikan permainan Dia bilang ah mama gimana sih ini belum selesai Ini aku tinggal sedikit lagi aku menang ya mah gitu Ah kalau harus selesai sekarang nanti aku kalah ini mah Nah tapi mama gak mau tahu Mama inginnya kita makan bersama-sama dengan keluarga Bersama papa dan saudara-saudara kita ya tentunya ya adik-adik ya Nah adik-adik Kalau kita tidak mendengarkan orang tua Mendengarkan papa dan mama Itu akan merugikan diri kita sendiri Kalau saatnya makan ya karena sudah ada jam makan ya adik-adik ya Di keluarga adik-adik juga pasti Ada jadwal-jadwal tertentu untuk makan Untuk tidur Untuk belajar untuk aktivitas Dan banyak hal lainnya Jadi salah satu dari kita menghormati orang tua kita Mendengarkan orang tua kita Mungkin juga ketika adik-adik melakukan kesalahan Atau melakukan satu hal yang tidak berkenan di hadapan papa atau mama Ketika papa atau mama menasehati adik-adik Harusnya kita dengarkan Karena itu semua juga untuk kebaikan adik-adik ya Nah karena itu salah satu bentuk dari kasih sayang papa dan mama kepada kita Yuk kita akan naikkan pujian Yesus sayang semua Yesus tidak hanya sayang sama kita Tapi juga sayang pada mama Pada papa, kakak dan adik Yesus sayang semua Yesus sayang semua Yesus sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang siapa Sayang papa Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang kamu Sayang kakak dan sayang Sayang semua Sayang semua Adik-adik Kita akan saatnya Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita mau belajar firman Tuhan ya Kita mau belajar tentang menghormati orang tua dari firman Tuhan Wah penasaran ya adik-adik ini apa sih yang nanti kita akan belajar dari siapa ya Tokoh siapa ya Nah kalau kita penasaran Nah kita akan mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan Tapi Kak Santi mau ajak adik-adik untuk menyakitkan pujian firmanmu pelita bagi kakiku Sama-sama katakan Firmanmu pelita bagi kakiku Sudah sebagai sulung dalam jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan terang dan pelitaku Sekali lagi firmanmu Firman Tuhan Dalam jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan Menerangi jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan Terang dan beritaku Yuk adik-adik kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Tuhan Yesus kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti akan firmanmu apa yang kami akan pelajari pada pagi hari ini Supaya kami mengerti apa kehendakmu Tuhan dan supaya kami juga semakin kuat dalam iman Pakai juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firmanmu Kau berikan roh hikmatmu Tuhan supaya firman yang disampaikan adalah firman yang baik Semua adalah dari engkau saja Terima kasih ya Tuhan kami naikkan doa ini dan nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik siapkan dulu alkitabnya Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan Halo Halo adik-adik Kecumpa lagi bersama dengan Sani dan juga kakak keke Yeay tepuk tangan Nah adik-adik kita berjumpa lagi nih untuk mendengarkan firman Tuhan Siapa yang udah siap angkat tangannya Aku Iya Sani udah siap ya Tapi sebelum dengar firman Tuhan dari rut 1 ayat yang pertama sampai yang dengan 22 Kakak mau ajak adik-adik untuk bermain mencari kata Dimulai dari sekarang Cari kata kak Apa ya kak Mungkin Mungkin ada nih kak Yang mana San ayo San Di bagian tengah Coba tengah Aduh W-A-Q-O Aduh gak ada San Bagian mana San Itu loh di bagian paling akhir Iya bener Sani betul Nenek Iya Mana lagi San ayo San cari Adik-adik juga cari ya di rumah Di tengah gak ada Di atas juga gak ada Terus dimana ya San Aku Aku, 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 aku Iya, iya Sani Sani apa San Itu bukan si yang miring-miring itu Awalan urutnya Kak Adik-adik ketemu gak Kak Kak Keke Keke Mana San Itu loh Kak Aku dapat lagi Dua kosong aku Keren kan aku Iya Sani keren Mana lagi San Kok Loh 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 Di yang bagian pertama San Kakak tau Itu tadi bukan gitu kayaknya Tapi yaudah lah Bapak Ada San Satu dua Yui yui adik-adik Mana lagi ya Hmm Mana lagi San Hmm Yang mana ya Kak Oh Oh Orang yang paling aku Sayang di dunia ini Selain Papa aku Siapa San Oh Pasangannya Papa ya Yang mana ya Itu loh Kak M-A M-A Mama Dari Dari bawah ke atas Gitu Waduh Ada Bapak Ada Kakak Ada Nenek Ada Mama San Ini kan bicara soal orang tua San Orang tua siapa tuh Tadi ada siapa aja Ada Nenek Berarti kakek juga termasuk ya Betul Terus siapa lagi Kakak Terus siapa lagi Oh Papa Bapak Ibu Mama Bunda Ayah Aduh udah Ya banyak Pokoknya itu Mereka itu adalah orang tua San Bersyukur ya Kamu bisa kenal mereka Kamu juga bisa Bersama-sama tinggal dengan mereka Kita semua bersyukur Kalau kita saat ini punya orang tua Atau punya wali Kita panggil Bapak Kita panggil Ibu Kita panggil Nenek Kakek Bahkan kakak juga termasuk loh San Oleh orang tua Nah kakak mau cerita nih Salah satu teladan kita Untuk menghormati orang tua Di dalam firman Tuhan Ada di Ruth 1 Ayatnya yang pertama Sampai dengan yang ke-22 Sunny Mau ya juga cerita Buat adik-adik di rumah ya Mau 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 Aku tahu banget nih Aku paling suka nih Kisah Ruth Ruth itu di perjanjian Perjanjian apa ya adik-adik Oh iya perjanjian Lama Iya betul Nah kisahnya begini Sunny Kisahnya waktu itu Di banyak bangsa-bangsa Itu terjadi kekeringan Sunny tahu gak terjadi kekeringan itu Kayak gimana Adik-adik tahu gak Nah betul kekeringan itu Kalau terjadi Maka orang-orang Tidak bisa lagi menanam Tanaman-tanaman Untuk makan Gak bisa menyiram Tanahnya tandus Akhirnya apa Tusan Akhirnya kalau gak ada tanaman Berarti Lapar Iya betul Kelaparan Terjadi di mana-mana Kelaparan Orang-orang miskin Jatuh miskin Aduh susah Lapar Yang terdampak Juga ada nih Satu keluarga Di daerah Moab Siapakah mereka Mereka disebut Keluarga Eli Melek Nah waktu itu Eli Melek Mahlon Dan Kilion Adalah Laki lagi semua Di dalam keluarga Ibu Naomi Nah mereka mati San Mungkin karena juga Kelaparan Karena kemiskinan Karena sakit Karena semua orang susah deh Waktu itu Oh jadi Bapaknya Meninggal Anak-anaknya juga meninggal Jadi aku Iya gak apa-apa Emang menyedihkan sih Waktu itu Untuk Ibu Naomi Jadi Ibu Naomi Menangis tuh ya Adik-adik Sedih sekali Karena suaminya itu meninggal Juga anak-anaknya Yang laki-laki Padahal anak-anak Laki-lakinya Itu udah punya istri Namanya Orpah dan Ruth Nah Orpah dan Ruth Ini adalah Menantu Dari Ibu Naomi Sebenernya bukan Anak kandungnya Tetapi karena menikah Dengan anak-anak kandungnya Yang tadi ya Mahlon dan Kilion Maka Orpah Dan juga Ruth Dianggap sebagai Anaknya Ibu Naomi Gitu Sanif Oh gitu ya Terus-terus Apa yang terjadi Jadi Karena Suami-suami mereka Sudah meninggal Maka Ibu Naomi bilang Orpah Ruth Kamu kalau mau pulang Ke rumahmu Masing-masing Gak apa-apa loh Tinggalin saya Kan Udah jadi Janda Kita miskin Keadaan susah Kita gak bisa Juga mengandalkan Laki-laki Karena sudah meninggal Semua Sedih ya San Jadi Orpah Dan Ruth Diminta untuk Pergi Dari Rumahnya Ibu Naomi Ibu Naomi juga bilang Iya saya juga Mau kembali aja Ke Yerusalem Saya mau balik Ke kota lama saya Dia bilang Begitu San Akhirnya Dari dua orang itu Orpah dan Ruth Setelah didesak oleh Naomi Maka Orpah pulang Dia bilang Ibu Saya pulang dulu Karena suami sudah Tiada Saya juga harus Dapat penghidupan Saya juga masih punya Keluarga Gitu ya San Jadi banget ya Terus kalau Ruth gimana Kak Kalau Ruth San Nah Ruth ini Berksikeras Untuk tinggal bersama Dengan Naomi Jadi Naomi bilang Gak usah ikut aku Tapi Ruth Sungguh-sungguh Mencintai Dan mengasihi Naomi Jadi dia bilang Kepada Naomi Ibu Saya tetap ikut Kemanapun Ibu pergi Ibu mau pergi Ke Yerusalem Maka aku akan jadi Di sana juga Ibu bersembahyang Kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Maka Tuhan itu juga Jadi Tuhannya aku Nah itu yang Dikatakan oleh Ruth Padahal Ruth ini Bukan orang Yahudi loh San Tapi dia orang Moab Dia mau ikut Ibu Naomi Luar biasa ya Jadi ketika pulang Ibu Naomi bilang Sama banyak orang di sana Jangan panggil aku lagi Naomi Panggil aku marah Marah Kak Marah Marah-marah maksudnya Itu Mas Sani Marah-marah Marah itu artinya Kesedihan Kedukaan Karena dia sudah Ditinggal oleh suami Dan anak-anaknya Nah tetapi Ruth bekerja kerasan Di Yerusalem Dia memungut Jelai-jelai Yang dijatuhkan Oleh banyak petani-petani Nah disitulah Mereka bisa hidup Dan pada akhirnya Ruth bersama dengan Naomi Bisa ada di Yerusalem Dalam keadaan yang baik Nah Sani sudah belum Menghormati orang tua Seperti yang Ruth Lakukan kepada Ibu Naomi Sudah belum Tadi pagi Sebelum sekolah Minggu Aku 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 marah Sama mama Loh kenapa Kok marah Sama mama Gak ingat nih Ceritanya Ibu Ruth Dan juga Ibu Naomi Karena aku Tadi gak suka Dibangunin pagi-pagi Jadi aku marah-marah Aku jadi Salah deh kak Maafin aku ya mama Aku maksudnya gak gitu Lain kali aku gak gitu deh Aku janji Adik-adik Juga gitu gak Iya adik-adik gitu gak ya Semoga tidak demikian ya Karena kita punya orang tua Pasti menginginkan yang baik Buat adik-adik Misalnya menyuruh adik-adik Makan sayur Menyuruh adik-adik Bangun pagi Biar bisa pergi ke sekolah Atau ke sekolah Minggu Pasti semuanya Diatur baik oleh orang tua Maka kita harus menghormati mereka Nah San Ada nih ayat hafalan Buat kita semua Yuk Sani bacain Oke oke Keluaran 20 Ayat 12 A Hormatilah Ayahmu Dan ibumu Iya ya Hormatilah Ayahmu Dan ibumu Coba Sani balik belakang sekarang Lihat ya Keluaran 20 Ayat A Eh jangan Jangan balik dong Ayat berapa tuh Adik-adik Ih betul Ayat 12 Terus-terus lanjutin Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Yeay Yeay Sani bisa Adik-adik juga bisa gak Yuk Afalin ayat hafalan ini Dan jangan lupa Untuk menghormati orang tua Yuk adik-adik Kita bersatu dalam doa Yuk Sani kita berdoa ya Bapak pada saat ini Kami mohon Supaya Tuhan tolong kami Kami anak-anakmu Tuhan Tetapi juga Tuhan pilihkan Papa Mama Wali Om Tante Kakek Nenek Untuk menjaga dan merawat kami Tolonglah Bapak Supaya kami boleh mengasihi mereka Supaya kami boleh menghormati mereka Sehingga kami menjadi anak-anak yang berbakti Dan terutama takut akan firman Tuhan Sebab inilah yang difirmankan Tuhan Di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Kita sama-sama katakan Amin Bye-bye adik-adik Aku mau menghormati orang tua dulu Mau Mau me time Mau family time Oh gitu ya San Bener juga ya Adik-adik bye-bye God bless Ya adik-adik Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kini saatnya kita mau memberikan persembahan kita Untuk memberikan persembahan Adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik Di dalam amplop Kemudian bawa ke gereja Bawa ke kantor TU atau tata usaha gereja Nah disana ada kotak Adik-adik tinggal masukkan saja ke dalam kotak di ruang tata usaha Dan setelah itu adik-adik bisa kembali melanjutkan aktivitas Yuk kita akan masuk dalam doa untuk persembahan kita Tuhan Yesus terima kasih Berkat-berkatmu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Kami tidak bisa menghitung satu persatu berkatmu Tuhan Tapi melalui orang tua kami Kami bersyukur karena begitu banyak berkat-berkatmu Sehingga kami percaya Tuhan bahwa semua ini bukan karena kami hebat Tapi karena berkat anugerahmu saja Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini Engkau Tuhan memberkati persembahan ini Engkau juga Tuhan yang memampukan mereka Untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik Semuanya lah untuk kemuliaanmu saja Terima kasih ya Tuhan Kami naikkan doa ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah adik-adik kita tadi sudah belajar ya Dari firman Tuhan Bagaimana menghormati orang tua Seperti tokoh Ruth dan Naomi Begitu Ruth begitu sayangnya dengan Naomi Menjadikan Naomi sebagai orang tuanya Dan kita juga harus belajar ya Seperti halnya Ruth kepada Naomi Begitu menghormati Naomi sebegitu rupa Dan kita juga belajar untuk menghormati orang tua kita Mengasihi orang tua kita Dan tentunya taat kepada orang tua kita Yuk sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita Kita naikkan pujian T-A-A-T T-A-A-T-T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Dengaran kepada Bapak Mama Turuti nasihat mereka semua T-A-A-T-A Sekali lagi ya T-A-A-T-A-A T-A-A-T-A-A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-A Dengar-dengaran Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Bapak Mama Turuti nasihat mereka semua T-A-A-T-A-A Nah adik-adik kita sudah naikkan pujian Kali ini kita mau menutup sekolah minggu kita Kita berdoa terlebih dahulu ya Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah mengikuti sekolah minggu online ini Dari awal sampai akhir Terima kasih Tuhan kami belajar banyak mengenai firmanmu pada pagi hari ini Kami belajar untuk bisa menjadi anak-anak yang menghormati orang tua Ajar kami Tuhan hari lepas hari untuk menghormati orang tua kami Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan engkau dan boleh menjadi kebanggaan orang tua kami Kini kami menyudahi sekolah minggu ini Tuhan Engkau berkati untuk setiap kami Engkau menyertai kami selama satu minggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami Terima kasih ya Tuhan kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Ya adik-adik sampai disini dulu sekolah minggu online kita Dan sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Tuhan Yesus memberkati Dadah 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 Terima kasih.